Kami izin untuk menyampaikan ke Bapak tiga pertanyaan tertinggi Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari Medsos. Pertama, apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini? Mungkin tiga pertanyaan itu dulu, Bapak. Terima kasih, Pak Karo. Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan, misalnya. Kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini, bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Untuk jabatan seperti ini, bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non-ASN ini secara manusiawi, dalam tanda kutip, sehingga mereka betul-betul bisa di, istilahnya kalau orang Jawa itu diuongke. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non-ASN ini. Kalau itu tidak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi bagi mereka yang kemudian punya kesempatan menjadi ASN, apakah itu melalui mekanisme PNS misalnya, atau melalui mekanisme P3K, tentu itu bisa dilakukan setelah kita bisa melakukan, memetakan mereka-mereka ini. Jadi penting sekali sebetulnya bagi mereka-mereka yang sekarang menjadi tenaga non-ASN di instansi, untuk mereka betul-betul bisa terdata. Dan pemerintah tentu memiliki gambaran seutuhnya terhadap kondisi mereka-mereka ini. Yang kedua tadi apa ya Pak? Kalau saya terlalu cepat tadi, saya sambil ngetik soalnya.